Oke teman-teman, kembali dari MaseMase dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara menjadikan laptop kalian sebagai hotspot Tapi ya ini butuh koneksi internet juga gitu kan Nah saat ini nih, saat ini pasti akan ada yang bilang clickbait-clickbait gitu kan Kita gak usah bermain logika sarjana deh, kita main aja logika enak SD ya Kalau misalnya kalian tethering dari HP kalian, ya itu pasti HPnya juga harus konek internet gitu kan Biar yang konek ke hotspot kita itu ya biar bisa internetan juga Kalau misalnya gak konek ke internet ya walaupun nyala hotspotnya ya gak akan bisa internetan gitu Ya gitu aja sih logika simpelnya, jangan bilang clickbait-clickbait, ya itu namanya sembuh pendek bumi datar sih Dan jadi langsung saja kita mulai tutorialnya, disini kita klik yang disini saja Dan ya disini kalau gak salah ya setahu saya ini cuma bisa untuk Windows 10 Kalau misalnya untuk Windows 7, Windows 8 saya gak tau Cuman untuk Windows 10 ini ada fitur yang namanya mobile hotspot Kita klik aja disini ya, go to settings Dan disini ada mobile hotspotnya, kita nyalain aja kalau misalnya kalian mau Kalau misalnya gak mau juga bodoh amat Dari sini kita kalau misalnya mau ngeganti ya, share my internet connection from atau asal atau source-nya atau sumbernya gitu ya Kalian mau pilih dari mana, karena disini saya connect wifi ya, disini ada logo wifi-nya Berarti disini saya cuma bisa pilih wifi, disini mobile hotspotnya kalian nyalain aja biar ke-detect sama device lain gitu ya Dan disini ada network name sama network password Jadi name ini ya namanya gitu kan, nama dari wifi-nya dan passwordnya Kalau misalnya kalian mau connect, ya kalian harus masuk dengan password ini gitu kan Dan disini kita bisa custom nama dengan passwordnya ya, kita klik aja yang edit disini Ada network name-nya atau nama dari wifi-nya ya Misalnya disini laptop gaming saya atau mungkin mau nining PA atau apapun itu ya, terserah ya Dan disini network passwordnya ya terserah, kalian mau pakai passwordnya apapun ya yang penting aman juga ya Dan minimal 8 karakter atau 8 huruf atau 8 angka gitu ya, misalnya 1-8 lah biasanya Dan disini setelah itu kalian save, dan disini akan ada device connected dan disini saya akan mencoba HP saya untuk connect ke hotspot laptop saya ya Laptop gaming sini kita sambung aja Dan disini saya nggak akan tunjukin tapi nanti akan muncul yang kayak gini ya, device connected, 1-8 Dan nanti akan ada device namenya, if address-nya sekian dan physical address-nya atau MAC-nya sekian ya Dan setelah terhubung kalian bisa internetan di HP kalian atau di device kalian, misalnya kamera gitu kan Kalau misalnya kamera kalian Android atau mungkin kalau kalian punya PS4 atau PS3 atau mungkin Xbox ya Bisa connect dengan wifi atau hotspot dari laptop Dan ini batasnya itu cuma sampai 8 ya Kalau misalnya kalian punya device kayaknya nggak mungkin lebih dari 8 atau mungkin bisa kali ya Tapi ya jarang banget gitu kan yang punya device lebih dari 8 Kalau misalnya HP, Xbox, sama PS gitu ya cuma 3 gitu kan Atau mungkin kamera lah ya cuma 4 gitu Jadi 8 ya itu saya rasa 8 banyak banget gitu kan, ya itu bisa buat satu keluarga gitu kan Dan ini fungsinya juga mungkin kalau misalnya kalian sinyalnya itu misalnya dari HP kalian itu ke wifi itu lemah gitu ya Tapi kalau misalnya dari wifi ke laptop kalian itu bagus ya Kalian bisa manfaatin dari laptop ke HP kalian Jadi dari router ke laptop kalian langsung ke HP kalian Jadi biar bagus juga koneksinya ya kan Atau misalnya kalau HP atau kamera kalian nggak bisa connect ke router wifi ya Jadi kalian harus pakai laptop dulu ya biar bisa connect juga gitu kan Di sharing gitu lah istilahnya Atau mungkin kalau misalnya kalian main ML gitu ya Mungkin ini bisa jadi lebih stabil juga ya koneksinya Jadi cukup segitu doang tutorialnya Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Seperti biasa Nama saya Rai dari Tutorial Berkasiat Dan thanks for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax